DPRD Banyuwangi, Jawa Timur, begelar rapat paripurna penyampaian perubahan nota keuangan agaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2022. Penyampaian perubahan itu dibacakan langsung oleh Bupati Banyuwangi Ipuk Vestian Dani Aswar Anas. Dalam perubahan ABBD tersebut semula dianggarkan pada ABBD tahun 2022 sebesar Rp2.989.000.000.000. Sementara dalam perubahannya yakni dinaikan menjadi Rp3.272.000.000.000. Senin pagi DPRD Banyuwangi mendengarkan penyampaian perubahan nota keuangan agaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2022. Yang disampaikan oleh Bupati Banyuwangi Ipuk Vestian Dani Aswar Anas. Dalam penyampaiannya, Bupati Banyuwangi Ipuk Vestian Dhani menyampaikan bahwa ABBD tahun 2022 semua dianggarkan sebesar 2 triliun 989 miliar lebih Namun dalam perubahannya, anggaran tersebut saat ini dinaikkan menjadi 3 triliun 171 miliar lebih Sehingga dalam perubahan ABBD itu terjadi kenaikan sebesar 181 miliar atau 6% dari anggaran sebelumnya Sedangkan pendapatan asli daerah tidak mengalami perubahan atau tetap sebesar 518 miliar Pendapatan transfer dana perimbangan naik sebesar 92 miliar menjadi sebesar 2 triliun 500 miliar Sementara itu lain-lain pendapatan daerah yang sah naik 141% menjadi sebesar 152 miliar dari anggaran sebelumnya Dijelaskan orang nomor 1 di Banyuwangi tersebut Terjadinya kenaikan perubahan anggaran ABBD tahun 2022 ini karena adanya penyesuaian pendapatan dari pendataan transfer dana perimbangan Serta penyesuaian pendapatan lainnya Anggaran yang diterima daerah dalam kondisi yang belum biasa Masih dalam kondisi yang dimana ada covid, dimana masih ada masalah ekonomi dunia, masalah global, Ukraina, Rusia Jadi ini pasti akan berpengaruhi menurut anggaran negara Terutama juga dana transfer dari provinsi, dana transfer dari pusat Pasti juga akan mempengaruhi peta anggaran di Kabupaten Banyuwangi Itu aja sih Jadi mungkin nanti akan menyesuaikan semuanya Kegiatan-kegiatan di pemadaerah akan menyesuaikan dengan kondisi anggarannya Sidang paripurna yang berlangsung di gedung DPRD Banyuwangi itu Dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Michael Edy Haryanto Dengan dihadiri jajaran anggota DPRD serta jajaran SKPD Pemerintah Banyuwangi Abdul Ajis, JTV Ketua DPRD Banyuwangi